Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel jalan keluar 234 bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses dan apa yang diinginkan di tahun 2019 akan segera tercapai amin penting Anda selalu berpikir positif agar memperoleh feedback baik dari apapun yang Anda hadapi selalu mencari inovasi-inovasi dan selalu berbenah diri serta mengkoreksi pada diri Anda agar di tahun 2019 ke depannya nanti menjadi lebih baik dari sekarang untuk teman-teman semua ya amin dan yang baru bergabung mari kita bersahabat dengan menekan tombol subscribe kemudian tekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima video yang kami update dan tak lupa like share komennya untuk menambah semangat video ini terima kasih di video kali ini saya akan membahas topik untuk pemasangan gelodok yang benar bagaimana sih itu mas langsung ke video untuk pemasangan gelodok kalau bisa jangan terlalu dekat sama tembok kalau bisa diberi jarak 1 cm atau 1 cm di setengah ini akan mengurangi kondisi lembab di saat musim hujan pada dalam gelodok dan juga menghindari semut langsung masuk dan pemantauannya juga sangat sangat mudah ini ya dikasih paku paling enggak biar ada angin masuk ya dan untuk gelodok ya untuk gelodok itu jangan langsung kena angin masuk ya kalau di kandang Anda itu posisi anginnya kayak gimana jangan langsung masuk ke dalam gelodoknya ini akan mempengaruhi kenyamanan murai betina di saat mengeram lembab lembab kayak gimana sih mas lembab di dalam gelodok ini akan menyebabkan timbulnya jamur atau jamur bubuk kalau gelodok kayak gini biarpun kering ya berarti kesimpulannya kalau kita memasang gelodok nomor 1 jangan terlalu mepet ke tembok dan diusahakan di sudut-sudut kandang ini sangat penting karena karakter burung itu kayak gitu dan untuk gelodok yang mau dipasang dicek dulu baunya apakah tidak ada bau menyengat ataupun kencing kecoa ataupun kencing tikus ini sangat penting kayak yang sudah share di video sebelum ini ini sangat diperhatikan kalau Anda ingin berhasil jadi kesimpulannya untuk kalian yang mau menambah gelodok dicek dulu ya atau kalau sudah terpasang ya pokoknya dicek jangan sampai terlalu mepet ke tembok dan ini akan menyebabkan timbulnya jamur di dalam gelodok karena lembab di saat musim hujan dan burung pun tidak akan mau masuk ke gelodok ini perlu dikoreksi benar-benar kalau kalian ingin memperbaiki ke depannya dan yang kedua telur tidak di gelodok bertelur di luar atau di bawah ini pasti terjadi ini terjadi pada betina yang sudah lama berproduksi ataupun berdana dan solusinya nanti saya kasih tahu disini ya kebetulan ya sudah ada dua orang yang masuk ke whatsapp saya dan menanyakan itu dan alhamdulillah sudah sekarang tidak bertelur lagi di luar karena solusinya sudah saya bagikan pertama disini anda harus mengukur tinggi gelodok untuk gelodok kalau terjadi kayak gitu betina tidak mau bertelur di dalam gelodok gelodoknya anda turunkan paling enggak itu harus satu meter kurang lebih dari tanah kayak gini ini posisi gelodok disini ini sangat rendah karena itu betina yang sudah lama berproduksi dia mungkin agak jenuh atau gimana biasanya telur di bawah itu pasti terjadi ya solusinya itu aja gelodok jangan ditinggikan buat gelodok itu serendah mungkin kalau bisa dikasih apa ya tangga-tangga dari kayu tangkeringan biar menuju ke gelodoknya enak dan ini sangat membantu apabila betina itu membawa telur di bawah perutnya jadi tidak terlalu terbang ketinggian ya mending dikasih tangkeringan-tangkeringan yang menuju ke gelodok kalau terjadi betina itu sering bertelur di luar sarangnya atau di luar gelodok dan ini adalah sedikit semangat untuk kalian agar kalian itu selalu terus memperbaiki tidak bosan-bosan menimpa ilmu dan saling membahas di channel ini ini bukti ya bahwa ternak murah itu tidak bisa semulus apa yang kalian bayangkan kalau kalian tidak mempunyai ilmunya atau tidak sering bertukar pikiran bersama teman-teman anda ataupun di channel ini yang pertama produksi lancar satu bulan dua bulan kebelakangnya tidak lancar ini sering teman-teman yang mengeluh yang masuk di whatsapp saya baik itu sudah setahun produksi ataupun lebih sebenarnya yaitu yaitu logikanya harga murah tidak bisa harga apa ya paling hancur paling tidak akan stabil saya tidak terlalu tidak akan murah tapi ini bukti bukti kalau murah itu memang gampang-gampang susah jangan dianggap kalian itu burunya sudah produksi tidak butuh info merasa sudah pinter inilah jiwa-jiwa yang harus dihapus di negeri kita karena dengan belajar dan terus belajar kita sama-sama berdiskusi bermusawara bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan kedepannya insyaallah akan lebih baik hilangkan mental-mental kayak gitu dianggap bisa udah gak butuh itu jangan ya mencari ilmu itu gak ada patasan usia gak ada patasan bahkan kalau bisa sampai ke negeri jina itulah pepatah semakin anda semakin belajar ibaratnya bisa semakin sering di asas semakin tajam itu harus kalian pegang terutama pagi pemula agar kalian berhasil kedepannya terus penting pegang prinsip anda kuat-kuat dan untuk topik yang terakhir ya antisipasi burung panik atau kaget ini sering terjadi di tempat kita apabila ada perayaan kayak nanti malam ya tahun baru ini ataupun ada perayaan-perayaan kayak nikah itu kan biasanya sering apa menyalakan mercon ya di budaya kita ini kalau burung tidak biasa paling gak ini antisipasinya nanti itu dikasih lampu paling gak duduk-duduk ataupun gelap yang penting itu kalian pantau jadi kalian itu benar-benar tahu di saat dia ada petasan bunyi di malam hari dia itu panik apa enggak kalau dia panik paling enggak itu kasih lampu yang remang ini sangat penting ya ini karena mempengaruhi di saat murah betina itu mengeram ini pernah terjadi ya makanya saya share saya punya teman angkatan ya TNI dia punya burung murah yang sedang mengeram ditaruh di asrama di saat ada perayaan apa suara ledakan dan burung murah betina itu langsung mati dalam posisi mengeram ini jangan sampai terjadi di anda-anda kalian semua paling gak anda itu saya beritahu dulu biar anda berpikir antisipasi antisipasinya bagaimana dan karakter burung di tempat anda itu bagaimana kalau kalian sudah tahu kan enak nomor satu itu ya paling penting dan ini juga memengaruhi faktor kegagalan di saat betina itu mengeram terutama mengeram pada hari ketiga dan ataupun hari yang terakhir ini sangat dapat mengakibatkan janin mati di dalam telur ini faktor-faktornya perlu diketahui kayak suara kaget atau yang lainnya dan atau cahaya masuk ke dalam gelodok yang membuat murai petina tidak nyaman jadi kesimpulannya kenyamanan pada kandang itu nomor satu kalau Anda ingin berhasil kedepannya dan menghindari sekecil mungkin faktor-faktor yang mengaruhi kegagalan di saat betina mengeram dan untuk password masuk whatsapp konsultasi disimak benar-benar ya sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semua semoga kalian semua mendapat feedback baik di tahun 2019 dan password nya 2019 burungku bertelur 2019 burungku bertelur untuk konsultasi ya itu perlu dimasukkan kalau masuk whatsapp 2019 burungku bertelur kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati